Shalom papa mama di rumah, berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya mengikuti ibadah online Petal Kids. Mari kita bantu mereka agar mereka dapat beribadah dengan baik di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Karena itu, ajaklah anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja, persiapkan TV untuk memutar materi ibadah online. Tujuannya adalah agar anak bisa lebih konsentrasi saat mengikuti ibadah, tetapi apabila tidak ada, mama papa juga bisa memakai gadget. Lalu, ajaklah anak kita untuk berdoa sebelum ibadah dimulai. Anak-anak harus mengikuti ibadah dengan baik seperti mereka sedang berada di gereja. Karena itu, mereka harus melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Oh iya, mama papa, anak-anak kita melihat teladan kita loh. Karena itu, antusias juga ya mengikuti ibadah online ini. Untuk membantu anak-anak belajar, mama papa bisa tanyakan pesan apa yang anak dapatkan dari materi ibadah online hari ini. Papa mama, tolong bantu anak-anak untuk mengerjakan gema. Karena kertas gema tidak dibagikan minggu ini, adik-adik bisa menggunakan kertas lain yang ada. Materi gema sudah dibagikan juga secara online. Tapi, apabila papa mama belum mendapatkannya, papa mama bisa menemukannya di Instagram at Betel Kids BDG. Terima kasih atas bimbingannya. Mari kita sehati dalam melalui situasi ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Buang rasa cemas atau khawatir yang berlebihan. Karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, siapa dapat melawan. Dalam nama Yesus, siapa dapat melawan. Dalam nama Yesus, siapa dapat melawan. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, siapa dapat melawan. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Ada kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam nama Yesus. Masih kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam nama Yesus. Oh, suka citaku, pam-pam-pam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Suka citaku, sukacitaku, kiri penuh. Padanya ku berharap pada Yesus, Allah yang hidup. Padanya ku berharap pada Yesus kehidupanku. Oh, suka citaku, pam-pam-pam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, suka citaku, pam-pam-pam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Suka citaku, kiri penuh. Padanya ku berharap pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap pada Yesus kehidupanku. Padanya ku berharap pada Yesus kehidupanku. Adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat lagu pujian Bapak kau setia. Bapak kau setia, Bapak kau mulia, tenang majiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadiranku. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang kuperlu. Kau setia, kamu mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang kuperlu. Kau setia, kamu mulia, Bapak kau setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Berikut tangannya, tutup makannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami masih bisa bersama-sama memuji nama Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, biar Tuhan yang tolong setiap kami, supaya bisa konsentrasi mendengarkan firman Tuhan dan mengerti apa isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selamat malam Tuhan Yesus, kami bangun-bangun dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau kenalin. Nah, ini kakak punya siapa nih? Ini namanya Dogi. Nah, Dogi ini, menurut kalian, Dogi senang gak sih kalau dimasukkan ke dalam sangka? Ya, kayak gini. Nah. Menurut kalian gimana? Dogi senang gak kalau di dalam sangka kayak gini? Ya, Dogi tuh gak senang sih ya di kaki. Karena kalau di luar, Dogi tuh bisa main, lari-lari, kesana kemari. Dogi senang ya, dia bisa eksplor kesana kesini. Kalau di dalam sangka, cuma bisa lari di sini-sini aja ya, adik-adik. Jadi, Dogi tuh pasti merasa gak senang. Dogi merasa sedih. Karena, Dogi cuma kekurung di sini. Ya. Nah, terus, menurut kalian lagi, Dogi bisa gak keluarin dirinya sendiri dari sangka ini? Nah, gak bisa ya adik-adik. Jadi, yang bisa keluarkan Dogi dari sangka kekurungan ini, itu cuma kakaknya. Nah, kita bukain sangkarnya. Karena kakaknya, Dogi baru bisa keluar. Ya. Jadi, yang bisa melepasin Dogi dari sangka ini cuma kakak. Karena kakak lebih kuat dan lebih pintar dari Dogi. Ya. 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 Jadi, Firaun tetep mengeraskan hatinya dan gak mau mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. bangsa Israel itu masih dalam perbudakan bangsa Mesir. Firaun masih ada mengeraskan hatinya meskipun. Tuhan udah ngasih tulah kepada bangsa Mesir. Tapi, Firaun masih tetep gak mau melepaskan bangsa Israel dari perbudakan. Nah, maka dari itu Tuhan berjanji untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir dengan tulah kesepulih, yaitu tulah untuk mengambil nyawa setiap anak sulung di Mesir. Memberikan tulah itu, Tuhan ngomong sama Musa dan Haru. Bahwa supaya terlepas dari tulah itu, maka setiap bangsa Israel, rumahnya harus diolesi oleh darah anak doga. Nah, jadi ketika Tuhan pada malam hari berjalan mengambil nyawa setiap anak sulung di Mesir, orang Israel akan terluput dari tulah tersebut. Karena, Tuhan udah kasih tau Bu, saya dulu mau pertamanya. Nah, bahwa setiap orang Israel harus memberikan tanda darah di setiap ambang pintu rumah mereka. Nah, setelah itu pada malam harinya Tuhan menolahi seisi Mesir sehingga setiap anak sulung di Mesir, itu akhirnya mati. Termasuk sama ternaknya juga. Ternak kaya hewan-hewan seperti domba, itu semua mati. Nah, anak sulung itu apa sih adik-adik? Anak sulung itu adalah anak pertama dari setiap keluarga. Anak paling besar. Nah, adik-adik yang paling besar disebutnya pokok. Nah, itu artinya anak yang paling besar, anak sulung. Nah, jadi semua anak sulung di Mesir akhirnya mati. Setelah itu Firaun begitu sedih karena Firaun juga punya anak sulung. Nah, anak sulung Firaun akhirnya mati karena terkena keluar itu. Nah, Firaun akhirnya begitu sedih. Dan akhirnya Firaun melepaskan bangsa Israel. Jadi bangsa Israel akhirnya boleh pergi dari Mesir. Setelah itu kan tadi Firaun udah mengusir bangsa Israel dari Mesir sebelum pergi. Tuhan udah ngomong sama Musa. Sebelum pergi bangsa Israel harus meminta emas, perak, dan kain-kain kepada bangsa Mesir sesuai perintah Musa. Karena Tuhan udah ngomong ke Musa. Nah, Tuhan buat orang Mesir itu bermurah hati kepada bangsa Israel. Makanya bangsa Mesir mau memberikan permintaan mereka untuk minta emas, perak, perak, kain-kain. Karena Tuhan telah buat orang Mesir bermurah hati, maka orang Mesir akhirnya memberikan permintaan orang Israel itu. Nah, selalu ini Tuhan mau menunjukkan kuasanya yang besar bahwa Tuhan adalah Allah orang Israel adalah Tuhan yang benar dan Tuhan yang hidup. yang bisa mengeluarkan bangsa Israel dari pergunaan Mesir. Dari hari sama kayak tadi juga, si Dobi. Dobi tidak bisa mengeluarkan dirinya sendiri dari Sangka. Ya, harus ada orang yang lebih kuat dan orang lebih besar untuk mengeluarkan Dobi dari Sangka. Sama seperti orang Israel juga. Yang tidak bisa mengeluarkan dirinya sendiri dari pergunaan Mesir. Tapi Tuhan yang mengeluarkan bangsa itu dari pergunaan Mesir. Karena pemulahan Tuhan, maka bangsa Israel bisa keluar dari Mesir. Karena bangsa Israel sudah bebas dari Mesir. Sekarang kita mau memuji melakukan hari-hati. Sekarang saya sudah bebas. Yuk, kita sama-sama berdiri. Kita mau nyanyi barengan. Yuk! Pakai gerakan ya, ikuti gerakan kakak ya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darah-darahnya dopa Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekali lagi adik-adik. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darah-darahnya dopa Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekarang adik-adik boleh dulu kembali. Dan kita mau melakukan ayat hafalannya. Ayat hafalan kita minggu ini dari keluaran 14 ayat 14a. Keluaran 14 ayat 14a. Tuhan akan berperang untuk kamu. Kamu akan berperang untuk kamu. Kamu akan berperang untuk kamu. Kamu akan berperang untuk kamu. Tuhan 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 akan berperang untuk kamu. Umat pilihan awal Ya Tuhan Yang Tuhan kesetiaan kami Memberikan kami kesempatan Memberikan kesetiaan kami Pengharapan Terima kasih Tuhan Untuk kesempatan pada kami Terima kasih Tuhan Nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Alhamdulillah Amin Sampai jumpa Terima kasih Tuhan Jauhlah daripada kami Untuk Mengharap Tuhan Terima kasih Shalom adik-adik Sebentar lagi kita akan merayakan Hood kemerdekaan Indonesia Nah dalam rangka Hood kemerdekaan Indonesia yang ke-75 Ayo kita sama-sama merayakannya Battle Kids akan mengadakan lomba Untuk kemerdekaan RI Yang dapat diikuti oleh adik-adik semuanya Nah lomba ini akan terdiri dari Dua kategori Sesuai dengan kelasnya Kelas yang kecil Perlombaannya akan Perlombaan mewarnai Sementara kelas besar Akan membuat puisi Tentang Indonesia Jangan lupa loh adik-adik Nanti puisinya Sesudah selesai Harus dibacakan Hasilnya nanti Yang kelas kecil berupa foto Sementara yang kelas besar Nanti berdeklamasinya Harus divideokan Kemudian Jangan lupa hasilnya Dikirim melalui email Ke battlekids At gbibattle.org Jangan lupa juga Mengirimkan beserta Formulir pendaftarannya Ditunggu paling lambat Tanggal 17 Agustus Ya adik-adik Ketentuan lebih lanjut Tentang lomba Templet gambar Formulir pendaftaran Bisa didapatkan Di link yang tertera Di bawah ini Yaitu di Bit.ly Garis miring Big Kids Online Gema Pengumuman pemenang Akan diberikan Pada tanggal 23 Agustus Semangat ya semuanya Adik-adik Dirgahayu Indonesia Kabar baik Untuk adik-adik Battlekids Bandung Gema Akan dinilai kembali Terhitung tanggal 3 Mei Dan Gema ini Akan terus dinilai Setiap minggunya Untuk kelas besar Kalian harus menuliskan Ayat yang menurut kalian Paling berkesan Dari perikop Atau bacaan Yang kalian baca Setiap harinya Dan dituliskan Di buku Gema kalian ya Nah Di akhir minggu Kalian akan memiliki 7 ayat Yang menurut kalian Paling berkesan Untuk kelas kecil Kalian harus membuat Video Berisikan Ayat afalan Yang diberikan Pada ibadah Battle Kids Online Di hari minggu Ayat yang telah Kalian fotokan Dan video yang telah Kalian rekam Harus kalian kirimkan Paling lambat Hari minggu Pukul 20 Atau jam Dapan malam Kalau kalian lebih Mengirimkan dari jam tersebut Maaf ya Kita tidak akan Menulis Gema kalian Nah Foto tersebut Dan video tersebut Harus kalian kirimkan Ke nomor WhatsApp Di bawah ini Untuk MY1-3 Kalian kirimkan Ke KK Nira Olivia MY4 Ke KR Kina Hyper Ke KDB KOPO Ke K Ina Dan Sanirosa Ke K Intan Eh Jangan lupa ya Waktu kalian kirimkan Video dan fotonya Kalian tuliskan Nama kalian Yang lengkap Oke Tetap semangat Mengerjakan gemah Dan aktivitasnya ya Tetap di rumah Dan jaga kesehatan Dan Yesus memberkati Wah makasih banget ya Buat adik-adik Yang udah mengumpulkan Ayat hafalan Dan foto aktivitas Pada minggu lalu Kak Vera Mau ajak kalian juga Buat minggu ini Jangan lupa Untuk mengerjakan Aktivitas Dan Menghapal Ayat hafalannya Dikirim paling lambat Hari Selasa Dan akan ditampilkan Di Battle Kids Online Minggu depan Yuk kita mau Sama-sama semangat nih Mengerjakan ayat hafalan Dan mengumpulkan Aktivitasnya Oke Kita semangat Mengerjakan Aktivitasnya Halo adik-adik Kita udah dengerin Firman Tuhan Sekarang Saatnya kita Mau mengerjakan Aktivitas ya Apa sih Yang digunakan Buat kita Mengerjakan Aktivitas Yang pertama Kalian harus siapin Kertas HVS putih Dan selanjutnya Kalian harus Sediain gunting Dan ketiga Ada penggaris Keempat Pensil Dan yang kelima Adalah Pensil warna Nah Kalian harus Hati-hati ya Gunain guntingnya Nanti bisa minta tolong Sama papa mama Atau kakak di rumah Oke Kita akan Mengerjakan Aktivitasnya Adik-adik Kita akan Lipat Menjadi Dua bagian Seperti ini Lalu Kita lipat Lagi Nah Setelah itu Kita akan Lipat Ke bagian Depan Kita lipat Lagi Ke bagian Belakang Nah Kalian harus Perhatiin ya Jangan ada Sisi yang terbuka Di atasnya Lalu kita ambil Penggaris Kita akan Menggambar Salib Nah Salibnya Sudah selesai Dan lalu Kita akan Menggunting Salib Salib yang sudah Kita gambar Kalian hati-hati ya Menggunakan Gunting Kalian bisa Meminta Tolong Kepada Papa mama Atau kakak Yang ada di rumah Untuk membantu Kalian Menggunting Salib tersebut Nah Kita menggunting Dengan hati-hati Dan salibnya Selesai Menjadi Rangkaian Salib Lalu Kalian tulis Nih Adik-adik Apa yang kalian Pernah lakuin Misalnya Kalian suka Marah-marah Kalian gak mau Bantuin Mama di rumah Dan mungkin Adik-adik Suka jelin Temennya Kalian tulis ya Di salibnya Lalu Kita warnai Sehingga tulisan tersebut Tertutup dengan Warna merah Kenapa sih Harus warna merah Karena warna merah Itu melambangkan Darah Yesus Yaitu pengorbanan Yang sudah menebus Dosa-dosa kita Selamat mewarnai Nah Kak Vera Udah selesai nih Buat salibnya Ada tulisan Yesus Di depannya Kalian boleh ya Buat garis Atau mewarnai Sesuai dengan Kreasi kalian Masing-masing Tara Ini udah selesai Sampai ketemu lagi ya Semangat mengerjakannya Bye-bye Bye-bye Joshua 22 ayat 29 A Jauhilah Dari Pada Kami Untuk Memberontak Terhadap Tuhan Yosua Yosua 22 ayat 29 A Jauhlah daripada kami Untuk memberontak Tuhan Yosua 22 ayat 29 A Jauhlah daripada kami Untuk memberontak Tuhan Yosua 22 ayat 29 A Jauhlah daripada kami Untuk memberontak Terhadap Tuhan Terima kasih Yosua 22 ayat 29 A Jauhlah daripada kami Untuk memberontak Terhadap Tuhan Yosua 22 ayat 29 A Jauhlah daripada kami Untuk memberontak Terhadap Tuhan Yosua 22 ayat 29 Jauhlah daripada kami Untuk memberontak Terhadap Tuhan Yosua 22 ayat 29 A Jauhlah daripada kami Untuk memberontak Terhadap Tuhan Amin Yosua 22 ayat 29 Jauhlah daripada kami Untuk memberontak Terhadap Tuhan Yosua 22 ayat 29 A Jauhlah daripada kami Untuk memberontak Terhadap Tuhan Yosua 22 ayat 29 A Jauhlah daripada kami Untuk memberontak Terhadap Tuhan Amin Yosua Ayat 22 Ayat 29 Jauhlah daripada kami Jauhlah daripada kami Jauhlah daripada kami Terhadap Tuhan Yosua 22 ayat 29 A Yosua 22 ayat 29 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 Menjauhlah daripada kami Untuk memberontak terhadap Tuhan Yosua 22 ayat 29 A Jauhlah daripada kami Untuk berontak terhadap Tuhan Yosua 22 ayat 29 Yosua 22 ayat 29 Ayat 29 ayat 29 Yosua 22 ayat 29 Yosua Jauhlah daripada kami Untuk memberontak Kepada Tuhan Shalom, kembali lagi dengan Joyce akan menghafal atapalan dan bentuk lagu Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan Yosua 22 ayat 29a Yosua 22 ayat 29a Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan Yosua 22 ayat 29a Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan Yosua 22 ayat 29a Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan Yosua 22 ayat 29a Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan Yosua 22 ayat 29a Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan Yosua 22 ayat 29a Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan Amin Yosua 22 ayat 29a Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan Yosua 22 ayat 29a Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan Yosua 22 ayat 29a Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan Amin Yosua 22 ayat 29a Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan Yosua 22 ayat 29a Yosua 22 ayat 29a Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan Yosua 22 ayat 29a Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan Amin Yosua 22 ayat 29a Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan Terima kasih Yosua 22 ayat 29a Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan Terima kasih Yosua 22 ayat 29a Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan Terima kasih Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan Yosua 22 ayat 29a Yosua 22 ayat 29a Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan Yosua 22 ayat 29a Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan Yosua 22 ayat 29a Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan Amin Yosua 22 ayat 29a Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan Terima kasih Yosua 22 ayat 29a Jauhlah daripada kami untuk merontak terhadap Tuhan Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan